Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa di Kibuli Jokowi lagi Prabowo disarankan mundur dari Menteri Pertahanan Inilah banyak berita yang sekarang sudah bermunculan dari para pengamat Supaya Prabowo itu mundur saja daripada di Kibulin Jokowi lagi Belum tentu juga kalau bertahan nanti itu tidak di Kibulin lagi Mungkin kan seperti itu Pemirsa Jadinya maju untuk mundur Ya tidak seru kalau seperti ini Menurut saya itu ya tidak apa-apa Dikibulin lagi Toh yang diperlukan hanyalah sabar saja Ini memang agak ironi ya Nasibnya Prabowo Subianto itu Ketika dia memutuskan untuk masuk istana Sebetulnya sangat disayangkan oleh sejumlah pihak Memang sih akhirnya menjadi Menteri gitu ya Memang tetapi dibanding sebagai tokoh oposisi yang punya peluang besar untuk memenangkan pertarungan hari ini gitu Posisi sebagai Menteri Pertahanan itu terlalu kecil Terlalu kecil ya Ya ini persoalan hitung-hitungannya Ya tapi juga Jangan lupa bahwa Prabowo masuk ke istana ini juga punya target tertentu Ya yang mungkin dianggapnya hanya dia sendiri yang tahu Ya mencoba untuk merendahkan hati ya Mengikuti dan menyanjung Jokowi dengan harapan Jokowi itu akan memberikan dukungan ya Full kepada Prabowo Subianto Ya satu hal yang tampaknya mungkin tidak disadari oleh Prabowo Subianto itu adalah Pemenset Jokowi itu adalah petugas partai Atau petugas titik-titik Petugas oli Itu yang tampaknya tidak Prabowo melihat Jokowi itu presiden Tetapi Jokowi sendiri melihat dalam mindset dirinya sendiri Dia itu petugas partai Dalam konteks Seperti yang terakhir terjadi ini ya Ini kan sebetulnya memang Jokowi itu kesannya Paling tidak kesannya itu Sudah meninggalkan Ganjar Pranowo Ya kan Dan tampak bahwa dia seorang komando membawa koalisi besar Ya Dan koalisi besar itu ya Segera memunculkan Prabowo Subianto sebagai capres Dan Prabowo itu berbunga-bunga Apakah Jokowi sengaja ingin mengibuli itu? Enggak Menurut saya itu enggak Ya Tetapi memang mindsetnya sebagai petugas partai Dan ini ditekankan sekali oleh Megawati ya Dan ini kelihatannya masuk sekali ke dalam sistem kesadaran Jokowi Beberapa kali dalam pertemuan antara Jokowi dengan Megawati ya Itu memang kelihatan kalau pertemuannya itu agak sendiri gitu ya Enggak di istana gitu di tempatnya Megawati Atau di mana Di kantor PDIP itu betul-betul Sikap tindak tanduknya itu seperti petugas partai Ya seperti yang di vlog sama Puan Maharani Atau bahkan yang terakhir ini Saat Megawati itu deklarasikan Ganjar Pranowo Itu betul-betul nampak dia Sebetulnya enggak lebih dari petugas partai Tidak nampak bahwa dia itu seorang presiden Tetapi memang begini pemirsa Ada satu kaedah umum memang mengatakan begini Orang yang suka ngibur Biasanya juga akan kena kibur Ya Orang yang suka nipu Biasanya juga kena tipu Itu akan terus ya Nah apakah pernah ada Orang yang nipu terus gitu Dan tidak pernah ketipu Enggak ada Paling tidak ya Dia ditipu oleh dirinya sendiri Ya Dia seorang penipu Ya Tapi tidak menyadari bahwa dirinya itu penipu Itu adalah tipuan yang paling mematikan Kenapa? Menghancurkan harkatnya sebagai manusia itu Jadi dia akan terus menunjukkan gaya tipuan-tipuan itu Kalau ditipu kemudian K.O. gitu ya Dan lain sebagian Itu masih manusiawilah Ya Masih manusiawi Yang menjadi masalah itu Kalau penipu Tidak pernah merasa ditipu Ya kan Padahal dia sudah menjadi penipu Misalnya Ya Itu Malah lebih berbahaya Ya Sampai akhirnya dia mati Baru sadar Uh Ternyata Aku ditipu oleh diriku sendiri Sebagai seorang penipu Yang tidak menyadari bahwa diriku Adalah penipu Misalnya begitu nanti Akan ada yang kayak begitu Nah disini Sebetulnya Ya kita tidak tahu Ya mungkin juga Prabowo juga sudah Sampai pada Plan A Plan B Ya mungkin Dengan mengikuti Jokowi seperti ini Memang dia sudah siap untuk di Kibulin oleh Jokowi Ya mungkin juga bisa Seperti itu Tetapi Dia sudah menyiapkan Yang saya perlukan adalah Sabar Apa tidak perlu untuk balas Dendam Tidak usah lah Tidak bagus lah Balas dendam Sudah dinikmati saja Toh Prabowo juga Tidak saya katakan Ngibur sih Kepada emak-emak itu Apa ya namanya ya Kalau dulu kan memang janji tuh Timbul tenggelam bersama Rakyat timbul tenggelam bersama Para pendukungnya Eh pendukungnya tenggelam Dia timbul sendiri gitu kan Dan kayaknya Tidak merasa apa-apa gitu ya Nah mungkin sekarang Kalau bahasa Prokemnya Apa bahasa ini Kena karma Ya menurut saya Belum Kayak kecil lah ya Apa yang dialami oleh Prabowo Itu masalah kecil aja Kalau toh memang Mungkin ambisinya Menjadi presiden betul Memang agak berat sekarang ini Situasi yang Dihadapi oleh Prabowo Kalau toh dia misalnya Mundur jadi menhan Kemudian kembali kepada rakyat gitu Jangan-jangan rakyat juga Tidak kembali kepada dia gitu loh Karena Sudah merasa Ditipu juga Kan begitu Ya Ya ini memang serba Susah Kalau dalam filmnya Warcop Dono Endro itu Dikatakan Maju kena Mundur Kena Ini kelihatannya Situasi yang dihadapi oleh Prabowo Subianto Tetapi Pemirsa Kelihatannya Dalam sehari dua hari Yang akan datang ini Prabowo akan ke Sumatera Barat Ya Kata Andri Di sana Di sana dia akan Bertemu puluhan ribu Orang yang Menyambutnya Ya Tidak tahu sih Apa Benar apa enggak Apakah puluhan ribu itu Spontanitas publik Karena senang Melihat Prabowo Subianto Datang Ke Sumatera Barat Atau Memang Kayak Gerak jalan Atau jalan pagi Di Papua dulu Ya Dimana Memang banyak orang Datang Tetapi bukan untuk Menyambut Prabowo Menyambut Kupon Untuk ditukar Dengan beras Ini Tampaknya adalah Test on the water Kalau perjalanannya Ke Sumatera Barat Itu adalah Tidak Berhasil Mungkin Malah Prabowo itu Ada Plan C Jadi Mungkin Tidak Mau menjadi Capresnya Ganjar Pranowo Tidak juga Dia mencapreskan Diri Dan yang ketiga Adalah Pada akhirnya Ya Dia Memilih Untuk menjadi Kingmaker Bisa jadi Seperti itu Pemirsa Nah ini memang Cerita di media Ini Memang Begini Pemirsa Presiden Yang dalam Sejumlah Kesempatan Terkesan Mendukung Prabowo Subianto Sebagai calon Presiden Itu terbantahkan Setelah Ganjar Pranowo Dideklarasikan PDI Perjuangan Yang disaksikan oleh Jokowi Ya sebetulnya Tidak tahu Perasaannya Jokowi Itu seperti apa Gitu ya Ya Tetapi Ya itulah Yang terjadi Gitu Dan Kalau orang Biasa ya Antara Hati Dan Kepentingannya Itu tidak Sinkron Tapi dia menjalani Kehidupan Biasa Itu udah Biasa saja Yang begitu Nah menurut Direktur Political and Public Policy Studies Ya Cerimase Kehadiran Jokowi Pada deklarasi Ganjar Pranowo Sekaligus Jawaban Batalnya Dukungan Untuk Prabowo Nah lagi-lagi Jokowi Dikibulin Ya Lagi-lagi Jokowi Kibulin Lagi-lagi Jokowi Menipu Prabowo Itu Kata Jerry Kepada media Dia juga Mengingatkan Dalam Sebuah Acara Parpol Jokowi Pernah menyampaikan Sinyal dukungan Kepada Prabowo Ya Sebagai calon Presiden Ya Ya Misalnya dengan Pernyataan 2024 Itu Jatahnya Prabowo Setelah dirinya Habis Masa Jabatan Ya Dan Inilah yang Kemudian terjadi Sekarang ini Ternyata Kata-kata Jokowi itu Juga Nggak bisa Dipegang Juga Kan Begitu Ya Nggak bisa Dipegang Yang terjadi Sekarang ini Adalah Justru Jokowi ini All out Untuk menjadi Tim suksesnya Ganjar Pranowo Bahkan Kalau menurut Sulhas Itu mau Mengundang Ketua-ketua Partai Untuk ngopi bareng Di Apa namanya Di Posko Posko yang disebut Istana Ya Posko Pemenangan Ya Nggak Nggak tahu Apa Nggak Nggak Mikir Perasaannya Prabowo Apa Seperti Apa Ini Ini memang Tampaknya Sudah Buram Ya Kalau saya Gambarkan itu Situasi Dalam pikiran Jokowi itu Sudah Yang penting Itu Aku aman Nanti setelah Lengser Gimana caranya Dan apakah Ini menyinggung Perasaan orang Ngibul Apa Enggak Itu sudah Bukan Urusan Bagi Dirinya Tetapi Ya itu tadi Pemirsa Sekarang Ini situasinya Memang Siapa Prabowo Subianto Ini Kalau Misalnya Memaksakan Diri Untuk menjadi Capres Tandingan Atau Capres Cadangan Menurut Istilah Denny Indrayana Gitu kan Yang Dicadangkan Oleh Jokowi Loh Kasian Banget Gitu ya Menjadi Bola Mainannya Jokowi Saja Gitu loh Ya Ini Sayang Gitu ya Dan Kemungkinan Keoknya Tinggi Apalagi Kalau Misalnya Sekarang Orang Berebut Untuk Menjadi Capres Siapa Ganjar Pranowo Antara Erik Tohir Dengan Sandiaga Uno Ya Kabarnya Sudah Tebel-tebelan Kantong Tidak Tau Itu Tebel-tebelan Kantong Jangan Disiangka Sandiaga Uno Ini Duitnya Bertete Bos Tambang Nah Cuma Memang Dia tidak Di Menteri BUMN Kalau Menteri BUMN Mungkin Bisa Mengerahkan Itu Semua Dari Persoalan Jualan Kripek Pisang Gambarnya Erik Tohir Sampai Ini Ada Semua Tapi Saya Kira Yang Sangat Penting Dilakukan Oleh Prabowo Itu Adalah Merenung Kalau Dia Bisa Mukha Sabah Dari Tahun 2019 Sampai Sekarang Dan Ngitung Momen Ini Jadi Perlu Waktu Beberapa Hari Sendiri Atau Didampingi Orang-orang Yang Tidak Terlalu Beragitasi Atau Mengagitasi Supaya Dia Jadi Apa Dan Sebagainya Mungkin Dia Akan Bisa Menemukan Pemikiran Yang Lebih Jernih Dan Itulah Mungkin Jalan Keluar Yang Diperlukan Bagi Dirinya Bila Tufiq Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh